Intro Polres Nrekang melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pergeseran pasukan pengamanan TPS Pemilu 2024 yang berlangsung di lapangan apel Polres Nrekang Senin 12 Februari 2024 Apel pergeseran pasukan dipimpin langsung oleh Kapolres Nrekang, AKBPD di Suryadharma SH SIKMM diikuti oleh PJU Polres Nrekang, Kapolsek Jajaran Polres Nrekang, serta personil pengamanan TPS. Dalam amanatnya, Kapolres Nrekang mengatakan bahwa apel pagi ini merupakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan TPS pada Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Nrekang. Apel pergeseran pasukan pengamanan TPS ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap TPS memiliki personil kepolisian yang cukup untuk menjaga keamanan dan mencegah terjadinya gangguan atau kecurangan selama pemungutan dan perhitungan suara. Kegiatan pengamanan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara merupakan bagian penting dalam rangkaian kegiatan Polri dalam pelaksanaan operasi Manta Brata 2023-2024. Ia juga menengkankan kepada personil pengamanan TPS untuk menjaga netralitas dan profesionalitas, hindari segala tindakan dan perilaku yang kontraproduktif yang justru dapat mengganggu jalannya pemilu 2024. Selain itu, Kapolres juga menegaskan kepada personil tentang pentingnya mengenal tempat tugas rekan-rekan dalam melaksanakan pengamanan TPS. Ia mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada seluruh personil yang terlibat pengamanan TPS. Mari bersama-sama kita amankan tahap pemungutan suara pemilu 2024 demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2024 yang kita cita-citakan bersama. Dari Kabupaten NRK, Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.